Kalau sudah diketahui keberadaannya sejak lama, orangutan Tapanuli dipastikan sebagai spesies baru orangutan yang menempati kawasan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli, Selatan, Sumatera Utara. Penelitian spesies orangutan Tapanuli ini sudah dikerjakan sejak tahun 2008. Melibatkan peneliti dari beberapa universitas, yakni Universitas Zuri, Institut Pertanian Bogor, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hasil penelitian, satwa bernama Ilmiah Pongo Tapanulinsies ini secara genetika lebih dekat kepada orangutan Kalimantan daripada orangutan Sumatera di Taman Nasional Gunung Leuser. Itu sebenarnya sangat mengejutkan karena jarak antara orangutan yang ada di ekosistem Batang Toru dengan ekosistem Leuser sebenarnya tidak terlalu jauh. Jadi bagaimana bisa mereka begitu dekat genetika ke orangutan yang ada di Kalimantan. Secara kuantitas, orangutan Tapanuli yang mendiami kawasan hutan Batang Toru berkisar 800 ekor. Kawasan seluas 130 ribu hektare ini terletak di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Ini merupakan spesies baru yang merupakan spesies orangutan ketiga yang ada di Indonesia setelah orangutan Kalimantan dan orangutan Sumatera yang beberapa waktu yang lalu juga telah ditemukan. Jadi ini adalah spesies baru yang harus menjadi perhatian kita semuanya karena spesies ini tidak banyak, hanya 800 saja. Demi menjaga kelestarian satwa di lindungi ini, pemerintah menjaga dan mengawasi kawasan tersebut. Selain itu, aktivis lingkungan hidup diminta berperan aktif mengawasi pelanggaran hak pelestarian dari satwa tersebut. Yona Syahputra melaporkan untuk NET.